Ketampanan manusia di muka bumi Ketampanan manusia di muka bumi Namun ternyata para setampan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf Hanyalah beberapa persen dari kebegosan rupa yang dibilikan oleh Allah kepada penduduk dunia Di antara dalil yang mendukung pernyataan tersebut Adalah hadis yang diriwetkan oleh Anas bin Malik Di mana Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Yusuf diberi setengah ketampanan Hadis diriwet Ahmad Dan disahihkan oleh Su'ayib Al-Arnud Hadis serupa juga disebutkan dalam peristiwa Isra Miraj Nabi SAW Tepatnya saat beliau berkembang dengan Nabi Yusuf AS Di langit yang ketiga Nabi SAW bersabda Disana saya bertemu dengan Yusuf AS Ternyata beliau diberi setengah ketampanan Hadis diriwet muslim Ibnu As-Sakir Rahimahullah Meriwetkan dari Anas bin Malik Bahwa Rasulullah SAW bersabda Yusuf dan Sarah Diberi separuh dari keindahan wajah Sufyan Telah meriwetkan dari Mansur Dari Mujahid Dari Rabi'ah Al-Jarasi Yang mengatakan Bahwa keindahan itu Dibagi menjadi dua bagian Separuh diberikan kepada Nabi Yusuf Dan Sarah Dan satu bagian lagi Dibagikan untuk seluruh manusia Dua Nabi Adam dan Siti Hawa Nabi Adam AS Merupakan manusia Yang diciptakan langsung Oleh Allah SWT Dan beliau merupakan Makhluk menghuni surga Bersama dengan Siti Hawa Jadi Bisa dikatakan Bahwa Siti Hawa Menyemai kecantikan bidah dari Dan rupa Adam AS Menyemai ketampanan bidah darah Dari Abu Hurairah Rayyulallahu Anhu Nabi SAW bersabda Yang artinya Allah menciptakan Adam Dengan rupa Seperti wajahnya Hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Tiga Antara Adam Dan Nabi Muhammad SAW Mayoritas ulama Berkendepat bahwa Nabi Muhammad SAW Adalah orang yang mendapatkan Anugerah Sebagai manusia Dengan paras paling tampan Di dunia Hal ini berdasarkan Sebuah hadis Sebagai berikut Tidaklah Allah Mautiz seorang Nabi Melainkan ia memiliki Wajah yang tampan Dan suara yang bagus Dan Nabi kalian Adalah Nabi yang paling tampan Dan paling bagus suaranya Di antara para Nabi yang lain Hadis riwayat Tirmizi Jika Nabi Muhammad SAW Adalah yang paling tampan Sedangkan separuh ketampanan Adalah milik Nabi Yusuf Maka muncullah pertanyaan Siapakah pemilik Separuh ketampanan lainnya? Imam Abu Qasim Al-Suhayli Berpendepat bahwa Nabi Yusuf SAW Diberi separuh ketampanan Dari Nabi Adam AS Sedangkan Ibnu Lqayyim Menyibatkan bahwa Nabi Yusuf SAW Diberi setengah ketampanan Daripada Ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mengatakan Bahwa jatah ketampanan Yang Allah turunkan Kepada hambanya Terbagi tiga Yaitu 50% ketampanan Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW 25% Diberikan kepada Nabi Yusuf SAW Dan sisanya 25% lagi Diperbutuhan oleh Seluruh umat manusia Sampai hari kiamat Jadi Ketampanan wajah manusia Yang ada di dunia saat ini Hanyalah salah satu bagian Dari 25 keindahan Rupa yang dibagi-bagi Jika kita menihat Kaidah usul Daripada hadis Mengenai ketampanan Nabi Yusuf SAW Maka penjelasannya adalah Orang yang bercakap Tidak termasuk Dalam umumnya penuturan Yakni Jika Nabi Muhammad SAW Berkata bahwa Yusuf diberi Separuh ketampanan dunia Maka Ia tidak mencakup Nabi Muhammad SAW Sebagai seorang pengucap Karena itulah Pendapat Imam Abu Qasim Dapat diperkuat Dengan hal tersebut Dan Yang artinya Bahwa Nabi Yusuf AS Dan seluruh manusia Memiliki ketampanan Setengah Dari yang dimiliki Oleh Adam AS Dan Nabi Muhammad SAW Adalah orang yang Paling sempurna Ketampanannya Seperti yang dikatakan Oleh Imam Abu Sirih Sang pengarang Qasidah Buddha Yang mengatakan Sebagai berikut Tidaklah ada Orang yang menyemai Ke Nabi Dari ketampanannya Maka Hakikat ketampanan Yang ada padanya Adalah tidak terbagi Sedangkan Alasan Mengapa Ketika para wanita Memandang wajah Rasulullah SAW Mereka tidak tergoda Sebagaimana halnya Memandang Nabi Yusuf AS Hal ini Setelah dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Bahwa Rasulullah SAW Diberikan 10 tirai Berupa cahaya Yang Menyebabkan ketampanan Beliau tidak terlalu Mencolok Sedangkan Nabi Yusuf AS pun Diberikan 10 tirai Oleh Allah Namun Dalam kasus ini Tirai beliau Dibuka seluruhnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dunia Sedangkan Nabi Muhammad SAW Hanya satu tirai saja Yang ditarik di dunia Sedangkan yang sisanya Bukan dibuka kelak Di akhirat Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Lini nukat di da'i